Hai semua selamat datang di channel saya jumpa lagi kali ini saya akan berbagi resep tongseng tongsengnya saya buat dengan menggunakan daging kambing nah jika bunda dan teman-teman mau bikin tongseng ayam atau tongseng dari daging sapi dengan bumbu yang sama juga bisa ya bunda jadi tidak monoton dengan daging kambing saja oke teman-teman dan bunda langsung saja yuk kita simak videonya pertama-tama kita akan blender bumbunya dulu ya teman-teman ini yang saya blender adalah lada kemiri kunyit bawang putih dan bawang merah nah ini saya blender hingga halus ya nah ini bahan utamanya daging kambing saya pakai sebanyak 500 gram ini sudah saya cuci bersih dan saya potong-potong lalu ini ada cabai rawit lalu ada daun jeruk pada serai laos dan juga daun salam nah ini akan saya cempungin aja ya saya juga menggunakan kecap manis lalu disini ada pelengkapnya ada tomat ada kol dan juga sedikit gula merah yuk langsung saja kita bikin tongsengnya oke teman-teman ini saya sudah siapkan minyak secukupnya untuk menumis bumbu yang sudah kita blender tadi ya lalu langsung saja kita masukkan daun salam daun jeruk serai yang sudah kita geprek dan ini juga laos sudah kita geprek kita masak hingga bumbunya matang teman-teman ya nah ini dia udah matang tanda yang matang itu bumbunya matang minyaknya keluar ya teman-teman dan airnya sudah habis nah setelah bumbunya matang langsung saja kita masak kita masukkan daging kambingnya kita masak hingga daging kambing berubah warna nah ini daging kambingnya udah berubah warna kita beri air secukupnya ini saya pakai sekitar 1 liter kita masak hingga daging kambing empuk ya teman-teman kalau teman-teman mau cepat lagi empuk dagingnya bisa di presto ya nah ini kita masak hingga daging kambingnya empuk nah ini udah setengah empuk ya teman-teman saya masukkan kecap secukupnya ini sekitar 2 sendok makan lalu masukkan juga penyedap garam gula dan juga gula merah lalu kita tutup kembali masak hingga bumbu meresap dan daging kambing empuk ya nah ini dagingnya udah empuk ya teman-teman nih udah empuk dan juga bumbunya udah meresap lalu kita masukkan santannya masak hingga santan mendidih sambil terus diaduk-aduk ya teman-teman sambil terus diaduk agar santannya tidak pecah ya nah jika sudah mendidih sebelum diangkat masukkan cabai, cabai rawit terus juga kol dan juga tomatnya ya teman-teman dan terakhir jangan lupa dicicip dulu ya sebelum diangkat, tes rasa jika ada yang kurang bisa ditambahin oke ini teman-teman tongseng kita udah selesai dan siap untuk disajikan terima kasih teman-teman sudah menonton video saya jangan lupa like, komen, dan subscribe ya sampai jumpa di video-video saya selanjutnya see you selamat menikmati